6 Zodiac akan berpotensi mendapatkan kejutan rezeki di bulan Mei 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kejutan tak terduga dalam sisi rezeki di bulan Mei 2024 Nah, kejutan seperti apa yang akan muncul? Kejutan seperti apa yang akan terjadi? Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di depan teman-teman sudah ada satu kartu oracle Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman Sagittarius Bagi teman-teman Sagittarius Kamu harus tetap percaya dengan segala kemampuan yang kamu miliki Memang terkadang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Ada masalah ini, ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang memang juga akan terus dirasakan dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Tapi bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu pun juga wajib untuk mensyukuri Karena beberapa masalah, beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Itu sudah mulai mampu dan juga sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Jadi ya kejutan penyelesaian masalah ini merupakan hal yang luar biasa Dan kamu juga jangan sampai dalam hal apapun Termasuk dalam finansial dan juga dalam beberapa hal yang lainnya Terlalu melihat pada situasi yang terjadi kemarin Artinya yang terjadi kemarin ya sudah lah biarlah saja terjadi kemarin Sekarang yang terpenting adalah bagaimana Bagi teman-teman Sagittarius bisa untuk lebih terfokus Untuk melihat segala situasi ke depannya itu seperti apa Sehingga ketika kamu bisa untuk lebih terfokus ke depannya itu akan seperti apa Tentu ini juga akan menghadirkan beberapa hal yang baik Akan menghadirkan beberapa hal yang positif Yang terjaga di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian pada posisi yang lainnya Kamu juga seharusnya bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal yang positif yang sudah kamu dapatkan Rezeki kamu cukup lancar Walaupun ada beberapa pengeluaran Tapi setidaknya Sagittarius di posisi bulan Mei ini Merasakan adanya kejutan-kejutan yang memuaskan Dalam konteks rezeki dan juga hal-hal yang lainnya Dan Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah seperti apa bagi teman-teman Virgo Sebenarnya kalau bisa kita lihat ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Dalam posisi usaha kamu Dalam posisi pekerjaan kamu Kamu pun juga akan terus merasakan Adanya beberapa hal yang cukup baik ya Kamu pun juga akan merasakan Adanya beberapa hal yang bisa dikatakan juga cukup positif Terkait dengan usaha dan juga pekerjaan kamu saat ini Karena memang pada bulan Mei 2024 Bagi teman-teman Virgo Kamu juga akan mengalami perkembangan yang baik Kamu akan mengalami beberapa perkembangan-perkembangan yang positif Terkait dengan posisi usaha Terkait dengan posisi pekerjaan Dan juga dalam beberapa hal yang lainnya Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo tetap bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dan juga tetap bersyukur Dengan beberapa hal yang positif Yang bisa dirasakan oleh teman-teman Virgo Dan kemudian juga dalam posisi rezeki Di bulan Mei ini Teman-teman Virgo juga selalu saja mendapatkan rezeki-rezeki yang baik Mendapatkan beberapa rezeki-rezeki yang positif Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Terkait dengan posisi yang ada dalam kerezekian Karena semua dalam konteks yang baik Semua berada dalam konteks yang positif Sehingga dalam situasi yang terjadi Kamu terus bisa merasakan hal-hal yang baik Dan juga terus bisa merasakan hal-hal yang sangat positif sekali Dan Zodiac yang ketiga adalah tetangganya Virgo Teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa bagi teman-teman Leo Di bulan Mei 2024 ini Memang bagi teman-teman Leo Kamu sangat percaya diri Dengan beberapa hal yang ada Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kamu Dalam hal apapun Dalam usaha Dalam pekerjaan Memang oke lah Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lain Tapi ya bersyukur Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Beberapa perkara Beberapa permasalahan-permasalahan yang ada Itu bisa tuntas Dan juga bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik Dan juga bisa untuk mendapatkan Beberapa hal yang positif yang terjadi Di dalam diri kamu secara keseluruhan Sehingga posisinya adalah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Percaya diri Dengan hal yang baik Ini juga merupakan hal yang sangat positif sekali Bagi teman-teman Leo secara keseluruhan Dan kemungkinan juga dalam sisi rezeki Di bulan Mei 2024 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Terus bisa mendapatkan Hal-hal yang positif Terus bisa mendapatkan Beberapa hal yang luar biasa Di dalam diri kamu secara menyeluruh Sehingga posisinya adalah Terus bersyukur dan juga terus bersyukur Dengan hal-hal yang baik yang ada Di dalam diri kamu secara menyeluruh Walaupun memang juga ada beberapa pengeluaran Tapi setidaknya di bulan Mei Kamu juga akan terus merasakan Kejutan-kejutan rezeki yang luar biasa Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah bagaimana dengan teman-teman Pisces Memang di bulan Mei 2024 Di sini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kau pun juga harus bisa untuk lebih waspada Lebih berhati-hati Dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu Karena memang juga masih ada Beberapa orang yang bisa menimbulkan Dan juga bisa memunculkan Beberapa perkara-perkara yang terjadi Dalam kehidupan usaha Ataupun pekerjaan kamu Tapi di sisi yang lainnya Kau pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa? Saya katakan bersyukur Walaupun ada orang yang menzolimi kamu Ada orang yang mencurangi kamu Dan sebagainya Tapi di bulan Mei 2024 Teman-teman Pisces masih bisa merasakan Adanya beberapa hal yang baik Masih bisa merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang ada di dalam konteks kerejekian kamu Jadi saya rasa keseimbangan rezeki Di bulan Mei 2024 Kamu juga masih bisa untuk mendapatkan Bisa untuk merasakan Beberapa hal yang sangat positif sekali Dalam keseimbangan rezeki kamu Jadi dalam konteks keseimbangan rezeki Bagi teman-teman Pisces Kamu juga bisa untuk menjaga Segala hal yang baik dengan luar biasa Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa? Bagi teman-teman Scorpio Saya rasa di bulan Mei ini juga merupakan Bulan terbaik bagi teman-teman Scorpio Secara konteks rezeki Karena apa? Kalau kita berbicara soal konteks rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Tetap bersyukur Kamu bisa untuk merasakan Bisa untuk mendapatkan Beberapa rezeki-rezeki yang baik Bahkan kemandirian finansial Itu betul-betul bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Scorpio Pada posisi saat ini Sehingga dengan situasi yang ada Dengan situasi yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Tetap bersyukur Dengan hal-hal yang baik Tetap bersyukur Dengan hal yang positif Secara kerezekian kamu Dan bahkan kamu juga di bulan Mei ini Akan mendapatkan Kejutan-kejutan yang luar biasa Kamu akan dapat rezeki nomplok Terkait dengan berbagai macam hal yang kamu rasakan Baik itu rezeki secara materi Ataupun rezeki secara non-materi Sehingga ini juga merupakan hal yang luar biasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Nah seperti apa? Bagi teman-teman Libre Keberhasilan, kesuksesan di bulan Mei 2024 ini Akan sangat nyata sekali Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Tetap bersyukur Kau bisa untuk merasakan Bisa untuk mendapatkan Beberapa hal yang baik Beberapa hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu Secara menyeluruh Memang yang terkadang ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi bagi teman-teman Libre Kamu juga dalam koridor yang mampu Dalam keadaan yang bisa Untuk menyelesaikan Dan juga menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan secara finansial Di bulan Mei 2024 ini Teman-teman Libre Tidak mengalami kendala Tidak mengalami Beberapa permasalahan-permasalahan Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Jadi ya tetap bersyukur Bagi teman-teman Libre Bisa merasakan Dan juga bisa mendapatkan Beberapa hal yang baik Dan juga bisa mendapatkan Beberapa hal yang sangat-sangat positif Pada posisi saat ini Dan saya rasa inilah 6 zodiac yang akan Terus mendapatkan Kejutan-kejutan rezeki Di bulan Mei 2024 Nah resulat tidak resulat Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Jaya Jaya Wijayanti Lepor Dinepangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh